Pemain ASEAN milik Persija Jakarta Oliver Bias berpotensi hengkang 3 bintang Asia Tenggara berikut bisa dipertimbangkan untuk jadi pengganti Oliver Bias merupakan pemain Filipina yang dipinjamkan Persija Jakarta dari klub 3 Ceko FK Bribang untuk memenuhi kuota ASEAN Namun pemain sayap Filipina itu berpotensi hengkang dari Macan Kemayoran Hal tersebut dikarenakan masa peminjamannya yang segera habis Dilansir dari Tan Fermat, Oliver Bias kini memiliki masa bakti pada Persija Jakarta hingga 30 Juni 2024 mendatang Apabila masa peminjamannya telah habis, maka Persija Jakarta harus melepas Oliver Bias kembali ke AFK Bribang Di Liga 1 2023 sejauh ini, Oliver Bias telah tampil sebanyak 15 kali dan membuka 1 gol untuk Persija Apabila ditebus oleh Persija Jakarta, maka Oliver Bias bakal letak berseragam Macan Kemayoran pada musim depan Namun jika Oliver Bias tak diperpanjang kontraknya, maka Persija Jakarta tentu harus mencari sosok pemain ASEAN baru untuk menyaksong musim depan Berikut 3 pemain ASEAN yang moncat di Liga 1 2023 dan bisa menjadi opsi pengganti Oliver Bias di Persija Curagan Spot jajikan untuk Anda Nomor 1 adalah Simen Lingbo dari Persi Kediri Simen Lingbo adalah pekanan dari Filipina, ilik dari Persi Kediri yang bisa saja dilirik oleh Persija Jakarta untuk menghentikan peran Oliver Bias Bahasannya kinerja Simeng Lingbo di Persi Kediri cukup positif hingga pekan 24 Liga 1 2023 ini Nomor 2 adalah nama Christian Rontini dari Persita Tanggerang Christian Rontini adalah beg asal Filipina milik Persita Tanggerang yang bisa saja digait oleh Persija Jakarta untuk menghentikan Oliver Bias Di Persita Tanggerang, Christian Rontini sudah ambil sebanyak 20 dalaga dan membukuhkan 3 gol untuk mendekati Sadane Nomor 3 ada nama Yaakob Mahler dari Madula United Yaakob Mahler adalah gelandang bertahan asal Singapura yang konsumisi slot ASEAN Persija Jakarta untuk menghentikan Oliver Bias Yaakob Mahler kekurang pemain multifungsi di Madula United Dimana ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, beg tengah maupun gelandang tengah Terima kasih telah menonton!